Audiensi Sengketa Lahan SDN Dukus Seti II Kabupaten Pati tak menemui titik temu. Pasalnya, pemerintah desa masih kagah ingin menguasai lahan yang sebelumnya menjadi lapangan sepak takraw itu. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi DDPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto selepas audiensi kami siang. Dalam audiensi itu, DDPRD Kabupaten Pati berharap lahan itu bisa digunakan secara bersama, baik untuk latihan sepak takraw maupun parkir Pemdes Dukus Seti. Namun pihak Pemdes tidak menyetujui, mereka masih ingin lahan itu digunakan untuk perluasan area bali desa yang dinilai sempit. Ini membuat audiensi berjalan dengan alot, sehingga pihak DDPRD Kabupaten Pati belum bisa mengambil keputusan. Komisi DDPRD pun meminta dinas terkait dan pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara intern. Hal hasilnya belum kita selesaikan, kita meminta ke OPD terkait dan yang berseber keinginan audiensi ini menyelesaikan secara intern. Bagaimana barangnya cari solusi yang benar. Yang kami dari Komisi DDP ingin itu digunakan bersama. Katakanlah mau parkir di situ, mau latihan sepak takraw di situ, mau bawa. Sebenarnya pihak Pemdes Dukus Seti sudah mengusulkan lapangan sepak takraw dipindah di lahan yang kosong, mengingat lahan yang diduduki SDN Dukus Seti dan bali desa seluas 2.500 meter persegi. Namun usulan ini ditampik oleh DPRD Kabupaten Pati, karena sertifikat lahan itu bukan milik Pemdes Dukus Seti maupun SDN Dukus Seti II, melainkan milik salah satu warga setempat. Kepala desa ya sejak awal hingga saat ini itu berupaya untuk yang terbaik bagi semua masyarakat Dukus Seti khususnya. Tidak ada tendesi kepentingan apa. Apa yang kami lakukan itu bagian daripada perjuangan kami untuk memikirkan masyarakat. Sementara itu Kepala Desa Dukus Seti Ahmad Rifai mengaku, apa yang dilakukan pihaknya merupakan perjuangan untuk kepentingan masyarakat. Ia juga siap menyelesaikan permasalahan ini dengan audiensi lanjutan. Tim Liputan, Parlemen TV Pati. Kepala Desa Dukus Seti